Halo teman-teman ketemu lagi sama dapur cinta teman-teman hari ini dapur cinta tidak masak ya teman-teman ya Tapi mau bikin acar ya teman-teman ya ini acarnya acar bawang cabai ya tuh Saya udah siapin bawangnya terus ada cabai rawit hijaunya Terus pakai lemon, garam, gula, air putih, sama cuka ya teman-teman ya Ini acar ini bisa buat makan nasi goreng, mie goreng Mie godok apa aja ya Mie tek-tek apa aja bisa ya teman-teman ya Ini kita singkirkan dulu Ininya apa bawangnya mau saya iris-iris ya Irisnya kita iris memanjang ini aja teman-teman ya Biasakan acar timun kali ini saya mau bikin acar bawang ya Ini enak sekali Potongnya tidak perlu tau tipis sedang aja ya teman-teman ya Seperti mau bikin bawang goreng gitu Potongnya kayak gini aja sampai selesai ya Ini teman-teman ya ini udah dipotong semua ya Sekarang kita campurin Ininya ya cuka Cuka kira-kira segini dulu ya Ntar kekurang asem kita tinggal nambahin Soalnya kita juga pakai jeruk nipis ya Gula, garam kita masukin Aduk-aduk Jeruk nipis ya Lemon juga boleh nipis juga boleh ya Biar nambah seger nih Ini bikinnya sangat gampang ya Terus tambahin air Ini air mateng ya teman-teman ya Ini bikinnya kilat Tapi ini nanti buat cocolan apa aja enak ya Kita cobain dulu rasanya Enak teman-teman Kurang sedikit garam kayaknya Ntar kalau tinggal kurang apa kita tambahin aja ya Asamnya udah dapet dari jeruk nipisnya seger banget Udah tuh tinggal gini aja teman-teman Ini kita tidak bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman ya Ini harus tunggu sampai besok atau berapa hari baru enak ya Kalau biasa sih sampai besok udah mantep dia Udah bisa buat nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng ya Sama mie nyemak apalah itu ya Enak banget teman-teman tuh Mie nyemak Tuh kayak gini aja Ini tinggal kita masukin ke dalam toples ya teman-teman ya Kita tinggal masukin ke dalam toples Ini bikinnya udah jadi ya gampang ya Ini ya teman-teman ya Sudah saya masukin ke dalam toples terus ditutup ya Ini ditutup Tuh udah jadi ya Ini kalau nanti sampai besok kalau kita mau makan ini udah enak banget teman-teman Sudah meresep dia ke bawangnya ya Bumbu-bumbu asam manisnya itu ya Terus kasih cabai rawit juga ya Makin mantep ya Kadang kalau di restoran suka susah dapet kalau acar bawang gini ya teman-teman ya Kalau kita bikin sendiri kayak begini tuh Lihat tuh seger bersih Ya udah jadi ya teman-teman ya Acar bawangnya ya Bikinnya sangat gampang ya dan simple ya Ini tinggal kita masukin lemari es aja ya Ini bisa tahan sampai lama juga ini Kayak diawetin gitu ya Kalau acar itu ya Pokoknya dia udah mantep banget rasanya juga udah pas ya Makasih banyak ya teman-teman ya Sudah nonton video yang ini ya Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman Makasih banyak Bye-bye